Sebelum memulai debat, kata-kata saya untuk memulai pertemuanan kali ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada penelitian negara, dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Tengah-Tengah yang telah mendimpin kami, dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua dengan harapan-harapan saat ini. Hai Hai kita kulihat dalam tiga dua Hai lanjut-lanjutnya mungkin bisa direksep sekarang Hai tidak berikutnya dalam tiga dua dan satu posisi pertempatan kita kali ini adalah dalam pencabutan aktif bagi aparatur sipil negara namun sebelum masuk kita mengarahkan kami bahwa pembuktian yang harus dibuktikan oleh tim lawan harus dikontrak jadi yang pertama bagaimana di sisi mereka dapat dapat mengatasi bagaimana di sisi mereka pada akhirnya tidak akan mencenderai mengerti karena sejatinya dewasa terkormat pada status quo ketidaknetralan telah ditunjukkan oleh aparatur sipil negara itu sendiri sehingga ketika mereka tidak dapat ketika mereka tidak dapat membuktikan ini maka kami menanggalkan seperti ini apa bedanya TNI Polri dengan AS ya pada tahun 22 TNI Polri tidak diperbolehkan mengibuti pemiru karena ditepungkan akan adanya sistem komando tapi Duri sadar nggak AS sendiri juga memiliki kepala instansi sehingga hari ini akan tipe keraguan mengenai sistem komando juga pada akhirnya dimana Kepala Dinas Pendidikan pada akhirnya akan mengintervensi guru-guru dimana pada akhirnya Dinas Kesehatan akan mengintervensi perlawan dokter dan pada akhirnya segera-segera tererak akan mengintervensi orang-orangnya sehingga ditakutkan dan akan melakukan akan ada yang akan adanya sistem komando yang terhormat dalam ada regulasi aparatur sipil negara perasaan ini tidak netral di mana berdasarkan pada kementerian aparatur pemberdayaan negara mencapai 30,4 persen ASN yang ikut pada kampanye maupun sosialisasi di kalangan masyarakat baik melalui media sosial atau mengikuti secara langsung sehingga perasaan ini tidak akan baik bukan pun juga Dewan Jurnal yang terhormat telah ada regulasi yang mengatur mengenai keneteralan ASN akan tetapi ASN saat ini ASN pada status bawah telah menunjukkan bahwa ASN ini tidak netral bagaimana kalau kita cabut saja harfinitnya supaya tidak menggagut adanya supaya kepercayaan masyarakat itu terkadang kemerintah akan ada Dewan Jurnal yang terhormat buat pemikian dalam debat ini satu, mengapa percambutan harfinit ini urutnya untuk dilakukan A. kepercayaan netral bagaimana Dewan Jurnal yang terhormat yakinlah ketika percambutan harfinit ini dilakukan maka nantinya 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 aparatur sipil negara ini akan netral perakhirnya dan tidak akan mengikuti kabarnya-kabarnya lagi perakhirnya tapi B. kepercayaan masyarakat akan kuat perakhirnya Dewan Jurnal ini yakinlah bahwa ketika percambutan harfinit untuk aparatur sipil negara ini dilakukan maka masyarakat tentunya akan memiliki kepercayaan yang kuat kepada pemerintah karena pada status quo telah dilihat bahwasanya ASN itu tidak netral makanya masyarakat beranggapan bahwasanya masyarakat beranggapan bahwa pemerintah itu tidak akan baik tapi tapi lihat satu materialisasi dan interventi politik yang ilah Dewan Jurnal yang terhormat Ketika ASN ini tetap diberikan hak filik pada akhirnya tidak akan ada materialisasi dan akan ada interventi politik dan mengajarkan mereka berkaitan lantas apabilanya dengan pencabutan TNH yang juga dicabut hak filiknya karena berada dalam longan komando tadi saya telah menjelaskan bahwasanya nantinya ini kontra akan ada ketika mereka tidak mau mencabut hak filik akan ada intervensi dari akan ada intervensi dari atasan-atasan misalnya, atasan kabar lalu di negara, dimana dinas pendidikan perakhirnya akan mengintervensi guru-guru, dinas kesehatan akan mengintervensi dokter dan para perawat perakhirnya sehingga di sisi mereka akan berperakhirnya Dewan Juri Purnapoli yang menjawab misalnya, begitu pun dengan ASN yang pada akhirnya juga berada dalam ruang-ruang instansi misalnya, seorang ASN yang berada dalam naungan kementerian pendidikan pada akhirnya bawah-bawahnya pun akan mengikuti bukan misalnya guru yang ikut kampanye dan lain sebagainya Dewan Juri poin argumentasi kami, yaitu yang pertama penurunan penurunan legitimasi kepercayaan Dewan Juri yakinlah, ketika hak pilih ini tidak di daun, maka kepercayaan masyarakat akan berkuat kepada pemerintahan, karena ASN pada akhirnya kemudian yang kedua, menurutnya kualitas pemilu Dewan Juri yakinlah bahwasannya, ketika pencahutan hak pilih tidak lakukan, maka kualitas pemilu itu akan menurun karena pada dasarnya karena pada dasarnya ASN sendiri itu tetap diatur pada regulasi yang ada bahwa ASN tidak boleh melakukan apanya, ASN tidak boleh melakukan politik praktis pada akhirnya sehingga dengan Yuri, ketika nantinya hal ini tidak dicabur maka ASN akan memanfaatkan jawatannya untuk mengikuti politik praktis pada akhirnya sehingga dengan tekas-tekas dan mantap mendukung penuh posisi pertempatan kita akan memanfaatkan kita akan memanfaatkan kita akan memanfaatkan dalam hukuman mundur 3, 2, 3 Fox Populi Fox Dei seorang Tuhan adalah seorang rakyat Dewan Juri, sadarilah ASN juga berpengataknya sehingga ketika suara mereka dicabur bukan itu sama saja dengan mengambil alih suara mereka oke, mari kita respon beberapa hal yang disampaikan oleh pihak proposisi satu, mereka mengatakan bagaimana kebukan kebuktian di dunia kami bahwa ASN itu ketika hak pilihnya tidak dicabur bagaimana hal ini tidak akan mencederai demokrasi hal ini yang lebih hafif banget mengatasi sebenarnya ketika ASN ini hak pilihnya tidak dicabur hal ini tidak akan mencederai demokrasi karena mereka tetap diberikan suara nah, bagaimana untuk menjaga netralitasnya Dewan Juri, sadarilah sudah banyak peraturan-peraturan yang mengawasi para ASN itu sudah banyaknya banyaknya aturan hukum ataupun regulasi pemerintah yang dipuat untuk mengawasi bagaimana diterjadar para ASN itu kemudian yang kedua mereka menghawatirkan adanya intervensi politik mereka terus mengatihi akan ada intervensi dari komando-komando dan lain sebagainya berarti sadarilah Dewan Juri hal ini membuktikan bahwa mereka sama sekali tidak percaya pada komando apapun mereka sama sekali tidak percaya tentang adanya aparatur impil negara yang bagus apapun yang berkualitas yang ada di Indonesia oke, mari pelanggan ke dunia kami mari kita tahu teks kualitas ini masih lebih dahulu satu, pencabungan hak pilih Dewan Juri maka hak saja sudah berani adalah segala sesuatu yang menunggu pada diri manusia tersendiri ketika mereka mencabut hak ataupun mencabut segala sesuatu yang sudah menunggu pada diri manusia berarti mereka sama sekali seperti penyedungan raka adanya degradasi raka kemanusiaan di jisi mereka ketika mereka mengatakan bahwa mereka akan mencabut berarti mereka mencabut hak apapun yang telah menunggu pada diri mereka yang sampai waktu sadis ini adalah hak pilih bagi para ASN itu sendiri bukanlah ASN itu akan menjelaskan mereka juga adalah rakyat mereka juga adalah manusia yang dimana mereka memiliki kewapaan penuh atas pilihan mereka mereka memiliki kekuasaan atas apa yang ingin mereka pilih ataupun apa yang ingin mereka ketungguan ke depannya kemudian yang kedua berdasarkan pendabungan nomor lima langsung bang itu tanbah ASN itu adalah pegawai pemerintahan ataupun pegawai yang bekerja pada pemerintahan yang bekerja di instansi pemerintahan seperti PNS ataupun pegawai-pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan mereka selalu sekali tidak pernah menjelaskan kepada kita semua yang pasti sebenarnya ASN yang mereka maksud mereka selalu sekali tidak pernah menjelaskan kepada kita sejari awal silah saja ASN yang mereka maksud apakah guru ataupun pegawai-pegawai yang telah kami sebutkan sebelumnya oke, mari berlambat dengan argumentan kami mengapakah sebenarnya menurut hak pilih ASN itu tidak baik satu, jika ingin mencapai neutralitas mengapa tidak pengawasan kepada ASN itu lebih diperkenalkan saja daripada alis-alis menjalankan pilih bagi ASN itu mengapa kita tidak lebih memperkenalkan ataupun tidak lebih memperkuat regulasi untuk mengawasi para ASN ASN itu apakah hal ini yang selalu sekali tidak pernah disadari oleh pihak proposisi ketika kita berbicara mengenai neutralitas misalnya ketika bagaimana caranya neutralitas lebih terhujud di dunia kami ketika regulasi diperkenalkan ataupun regulasi untuk mengawasi para ASN itu lebih diperkenalkan bukanlah para ASN ini akan lebih takut untuk menunjukkan untuk menunjukkan sebuah pihakannya kepada partai-partai politik misalnya karena ketika sudah adanya regulasi yang lebih diperkenalkan lagi yang sudah diperkuat lagi, neutralitas akan lebih tercapai di dunia kami karena mereka akan takut ketika mereka akan menunjukkan suaranya kemudian yang kedua, dengan adanya pencabutan hak pilih bagi ASN ini menunjukkan bahwa stigmatisasi di masyarakat bahwa ternyata ASN tidak dapat dipercaya dong benar bukan ketika pencabutan hak pilih ASN ini dijelaskan apapun ketika para ASN ini dicabut hak pilihnya hal ini akan menimbulkan stigmatisasi di masyarakat bahwa ternyata ASN tidak dapat dipercaya sehingga hak pilihnya dicabut bukan ketika hal ini yang buruk di dunia proposisi ketika mereka mengatakan mengenai kepercayaan masyarakat dan lain sebagainya ketika ASN itu bisa benar-benar dipercaya mengapa hak pilihnya tidak usah dicabut mengapa mereka tidak tetap diberikan hak pilih untuk bersuara dan lain sebagainya kemudian yang ketiga ketika mereka mengatakan mengenai intervensi bukanlah intervensi yang lebih besar untuk berjalan di dunia mereka bayangkan ketika buruk-buruk misalnya ketika mereka tidak dapat memilih mereka bisa lebih mengintervensi para siswanya untuk memilih pilih pilihan mereka karena ketika dipemiru atau mempilih mereka tidak bisa memilih mereka bisa mengintervensi apapun mereka bisa mempengaruhi isuanya untuk mempengaruhi apa yang ingin mereka pilih kemudian yang selanjutnya rasa ini termasuk ASN itu akan berkurang karena ketika misalnya masyarakat melihat bahwa ternyata sebagai ASN itu aktifnya dicabut dan hal ini membuat masyarakat untuk menjadi ASN itu semakin berkurang karena mereka bersikir bahwa ketika saya menjadi ASN saya tidak dapat memberikan hak suara saya saya tidak dapat memilih pilih pilih yang saya ingin hal ini membuat masyarakat untuk menjadi ASN semakin berkurang agar berbicara oposisi secara dan terima oke selanjutnya kita akan beralih pada sesi bidasan dimana sesi bidasan ini sama seperti tadi akan diberikan 3 kali kesempatan untuk melakukan instruksi oke disituasen akan diawali oleh timpro kepada pengisian kedua dari timpro 6 menit dimulai jika anda berbicara bidang saya kan dimulai dalam hitungan 3 2 1 kurangnya literasi membuat kita agar berbicara agar berbicara mereka mengatakan ketika adanya regulasi yang terlalu kepada ASN tentu ASN nantinya akan tanpa menunjukkan kebersihangan kepada maswan dewan juri ini kepala aparatur sibil negara nasional menyatakan bahwa 37% pelanggarannya dilakukan oleh ASN paling banyak didapati iya tidak neutral di media sosial artinya apabila juri yang terlaluan meskipun di sisi oposisi mengolifikasikan semua regulasi-regulasi meskipun ataupun itu regulasi datang di penjara apapun tidak akan terbaca oleh ASN pada akhirnya meskipun ada saksi namun pada akhirnya masih banyak kalangan ASN yang membuatkan tanpa memikirkan saksi yang diberikan dewan juri dan terlalu banyak maka dari itu saksi yang mereka belori dan hasil sederhana tadi itu tidak dapat dikredit yang kedua dewan juri yang berhormat poin kedua mereka mengatakan yaitu tentang demokrasi ketika pencabungan hak pilih bagi ASN tidak akan dicederai demokrasi ketika logikanya ketika TNI dan TNI dicabut atau dilihat dengan alasan karena sistem komando lalu apa berlaku dengan ASN dimana menggunakan kata instansi yang dinamakan instansi Dinas Pendidikan mengintervensi guru-guru misalnya Dinas Kesehatan mengintervensi Dinas Kesehatan atau perawat misalnya seketensain pada akhirnya tidak boleh dimulai berbicara dewan juri sadarilah mereka mengatakan bahwa ditanggungkan adanya intervensi tapi bukan itu pilihan ASNnya mereka ingin memilih politik itu atau tidak karena walaupun mereka diintervensi mereka tetap bisa punya pilihan untuk memilih atau tidak memilih untuk memilih seseorang yang diintervensi itu tetapi bayangkan di dunia mereka ketika walaupun adanya intervensi tapi kamu tidak bisa memilih kamu tidak diberikan tapi orang negara bagaimana di dunia kamu kamu bisa bertindak sebagai dewan juri yang terhormat kampanye praktis seperti yang anda tahu dalam eksklusi ketika menjawab di satu dudukan ada namanya kampanye praktis kami mengamini bahwa kampanye praktis itu tidak membawa alam praktis untuk kampanye dalam hal ini ia berkampanye praktis ia menggunakan jabatannya untuk mengintervensi orang-orang di bawahnya dalam hal ini meskipun ia tidak menjuarkan dirinya sendiri tetapi ia membawakan nama namanya seorang misalnya yang menggunakan jabatannya untuk mengintervensi maka pada akhirnya disitu mereka tidak akan terginkan demokrasi dengan juri yang terhormat yang ketiga dalam konteks perdebatan kali ini kita tidak membahas kepada koleksi ASN dewan juri yang terhormat Pak, ya justru yang kita perlu bahas di sekalian, justru kita menyelamatkan dari dignitasi masyarakat terhadap ke ASN pertama ketika ASN ini ikut memilih dignitasi masyarakat terhadap ke ASN ini yang tak mau apa ketika ASN ikut memilih dan dia berpihakkan dan dalam hal ini dia tidak ada kalau dewan juri yang terhormat yang pertama yang paling merupakan adalah adalah citranya dewan juri yang terhormat bu, citra diri sendiri ataupun institusinya dewan juri yang terhormat dalam hal ini kita di konteks perdebatan kali ini kita tidak membahas ke atas ASN tapi kita membahas bagaimana kita menyelamatkan ASN ini tentang sendiri maka dari itu kami kami akan menjadi pro, kami akan menekan kepada pekerjaan ketiga kami saya lanjut, dewan juri pada akhirnya mereka tidak salah-salah apa yang kami sampaikan, dewan juri akilah bukan soal segi bergitara, namun seni beranalisis pada akhirnya, kami telah mengatakan bahwa kami sama sekali tidak mendidik dan komando, namun kami mengatakan dan kami mengatakan bahwa pada akhirnya misalkan TNI misalnya dimana pas pilihan itu dicabut karena semata-mata dia berada dalam dalam foto komando, ya dimana pada akhirnya ketika suatu misalnya yang menjalankan sebagai seorang DPR misalnya diwan juri diwan juri, ya pada akhirnya seluruh engkau yang dibawa menaukan komando tersebut pada akhirnya akan memilihnya bukan karena ini akan dilontikasikan, mengapa pada akhirnya ASDW melakukan pahas politik yang dewan juri karena pada akhirnya ASDW pun dewan juri karena dalam daunan satu yang anti bukan seperti instansi petika misalnya yang pada akhirnya akan mempengaruhi buruk-buruk dibawahnya ASDW pun dewan juri ketika mereka hadir dengan mengatakan bahwa biarlah ASDW dan Tunggak dimilihnya dewan juri mereka pada akhirnya sangat mendisnis dan hirarki dewan juri pada akhirnya akan ada hirarki bukan jika misalnya jawatan dan bos juri yang pada akhirnya bawa mereka masih indikator tersebut lihat dewan juri yang terhormat di saat mereka mengatakan debat ini bukan tentang bagaimana kita penilai buatan NSDW, namun sedari mereka terus mengatakan bahwa banyak data-data ASDW yang melanggar undang-undang dan mereka mengatakan bahwa ASDW sangat sedang pagi untuk terintervensi oleh atasannya itu sendiri sehingga mereka mereka lah yang telah disimisi pada argumen mereka sendiri, sehingga semua argumen mereka tidak dapat dikredit yang menjelaskan sedangkan dewan juri yang pada akhirnya karena disimisi karena ASDW dewan juri kami selalu tidak mendisniskan ASDW namun dewan juri kami berdiri pada perspektif ASDW yang pada akhirnya kondisi yang membuat mereka harus menurutkan alamat mereka bukan, yang pada akhirnya akan ada hirang pada akhirnya, rekan-rekan hanya ada dengan glorifikasi yang pada akhirnya sangat tinggi ini paling hilang yang terjadi pada ASDW dengan tingkat bawah, dengan tingkat alas misalnya dewan juri, tapi dalam mereka komparasi misalnya, seperti seorang TNI pokoknya misalnya, yang pada akhirnya hak tulip ini disabut hak tulip ini disabut diwan juri karena pada akhirnya TNI berada dalam suatu daunan komando yang pada akhirnya, jika ini ASDW dewan juri bukan, ASDW juga berada dalam menawang satu instansi sehingga pada akhirnya, ini kan selama dengan TNI bukan pun dewan juri bagaimana misalnya seperti TNI pada akhirnya disabut hak tulip ini dewan juri ini menunjukkan apa? pada akhirnya pak baritamu sudah mendekatkan ini bukan dewan juri, ya kira sehingga tidak berlaku tidak berlaku, tidak berlaku, tidak berlaku mengapa? jika ASDW tidak disabut kenapa pada akhirnya TNI pun agak murdi, dicabut di jaringan dewan juri karena dewan juri, pada akhirnya pada akhirnya, pada akhirnya pada akhirnya, pada akhirnya berada dalam daunan suatu komando lagi yang kami sampaikan kepada dewan juri pada akhirnya, ASDW berada dalam suatu naunan dalam istiap komando karena di sini adalah dalam naun suatu instansi tidak pada akhirnya, jika mereka berada dengan premis yang mengatakan bahwa pada akhirnya menantai kebutuh ASN karena mereka jadikan hak tulip, justru tidak baik mengapa? karena pada akhirnya ASDW tidak akan disabut dengan kondisi yang pada akhirnya mereka harus mengikut arah dari atapnya bukan? jadi ini pada akhirnya tidak akan terlambai tapi tidak pernah mengerti bagaimana rakan-rakan berhasil dengan situ tersebut yang pada akhirnya mereka ingin menggunakan ASDW misalnya, pada akhirnya mereka sebut pada akhirnya mereka akan mendiskutkan ASN itu dengan pada akhirnya yang pada akhirnya akan telepon kepada kondisi dewan juri buat dewan juri, kami telah menjelaskan kepada pembicaraan pertama dan kedua kami bahwa pada akhirnya, ketika hasil ini dicabut pada akhirnya akan ada letralitas di mana pada akhirnya letralitas ini akan memancing dan menterkan legitimas kepercayaan publik kepada pembicaraan dewan juri begitu saya bangga menjadi tim dari tim pemerintah, terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih berdasarkan kata-kata ini bahwa setiap orang itu mempunyai akhirin mereka dan setiap akhirin mereka sangat berharga bagi pembicaraan saya sampai beberapa argument yang mulai dikatakan oleh DIPRO pertama, mereka selalu menggualifikasikan bahwa ASN ini sedampak itu kok terintervensi oleh akasan mereka dengan mereka mengatakan hal ini ASN di sisi mereka itu masih sebodo itu kok di dunia mereka mereka hidup seakan-akan ASN ini langsung dituju kamu menjadi ASN ASN tidak melalui perjalanan yang panjang melalui destet dan kemampuan kebangsaan mereka tidak dipilih dan hal itulah yang menjadi tim putan dari DIPRO lalu lanjut ke dua, mereka hanya menunjukkan data seberapa ASN yang tidak netral namun mereka tidak melihat seberapa banyak sebenarnya ASN yang sudah diberikan hukuman lalu yang ketiga mereka mengatakan undang-undang masih bisa kok dilamar oleh ASN itu pada ASN yang telah kami jelaskan masih bisa kok dilamar pada Sisi mereka tapi kan mereka mengatakan hal itu bukankah ini berarti bahwa inilah cerah dari pemerintah dan inilah perkurangan dari pemerintah itu sendiri karena pemerintah kurang bekerja dalam menertibkan masyarakat mereka sendiri sehingga hal itu merosokan masalah pada tim PRO lalu lanjut, mereka mengapa sih dari tim PRO terus menggualifikasikan perbedaan ASN dan Polri padahal hal itu tidak se-missignifikan itu kok dan tidak se-missignifikan itu kok pada posi masih banyak hal lain yang harus dijawab selamat datang pada poin agung yang kasih saya ASN juga warga Indonesia yang tidak dapat diambil hak yang dia punya poin pertama tidak adanya alasannya kuat bagi mereka untuk mencabut hak ini ASN di wajud yang terlalu lihat pada poin A maka pemerintah di sini mereka akan melakukan hak-hak hak bagi manusia badan bukan Undang-Undang No. 39 Tahun 100 1999 Pasal 43 mengenai sekian warga negara Indonesia berhak untuk dipilih dan memilih lalu pada poin A walaupun berbentuk apapun hak itu dalam berbentuk apapun hak itu ketika warga negara sudah melaksanakan kewajiban mereka maka hak-hak yang harus mereka terima harus mereka terima tanpa adanya gangguan apapun dan tanpa alasan bahwa mereka tidak dapat didapatkan hak tersebut lalu kenapa hak pili ASN ini mau dicambut padahal ASN ini adalah orang yang bekerja pendidikan negara-negara dan tidak mengambil hal tersebut ASN telah mengetahui bagaimana seluruh beluk yang terjadi pada pemerintah sendiri sehingga tentunya mereka sangat berpengaruh karena mereka sudah mengetahui bagaimana pemerintah berjalan dan bagaimana kesehatan pemerintah bagi diri mereka sehingga mencabut hak di bagi ASN tidak sepanjang itu Dewan tidak terhormatnya ketika mereka membaikkan kami bebaik kemungkinan tidak mengatakan bahwa bagaimana diisi kami tidak akan mengejaran demokrasi oke, instruksi 30 detik dimulai terima kasih Dewan tidak terhormat melihatlah mereka apalagi mereka telah mengamini bahwa apalagi tidak ASN dengan orang yang paling dekat dengan negara artinya ketika mereka ingin penginternet di pejabat kita, misalnya apalagi mereka akan beruntungan ke sesuatu karena dewan ini mengapa? karena pada akhirnya ialah pemerintahan ketika kamu melawan atasanmu hal ini yang membuat pada akhirnya ASN itu tidak berputih bukan dewan ini tapi sama sekali tidak pernah misis-misiskan ASN dalam hal ini pada akhirnya kondisinya yang membuat ASN itu tidak berputih bukan? sehingga mereka akan mengapus ke wawanan hal ini sehingga terima kasih dan terima kasih lihat dewan juga yang terhormat bagaimana mereka terus mengatasi dan menggambarkan bagaimana kepemimpinan dalam sebuah negara sudah sebelum itu mereka selalu mengatakan bahwa ASN nyata terdiskaksi dan kirainya mereka akan dipecat bukan di sisi mereka mereka selalu melihat bahwa pemerintahan yang ada di Indonesia sudah sepotong itu dan orang-orang akan sangat seperti itu dan mereka tidak mencoba mencari jawaban dan solusi bagaimana agar kita menyelesaikan masalah ini dan itulah fungsi dan emosi pendapatan ini mereka mengatakan tidak akan beriman di situ tapi tidak akan mencederai demokrasi tentunya tidak akan mencederai demokrasi di Jawa Jawa Tarumas karena hak dari ASN yang tersendiri terjadi di sisi kami sedangkan di sisi mereka itu mereka lah yang mencederai demokrasi di sisi mereka karena mereka lah yang telah melanggar undang-undang yang ada seperti mereka melanggar undang-undang tentang semua orang yang pernah untuk dipilih dan dipilih sehingga secara-cara terdekoperasi terjadi di sisi mereka dan bagaimana mereka mengatakan bagaimana netralnya akan terjaga di ASN lihat diundang-undang tanggal bahwa pada pasal undang-undang nomor 5 kabung 2.14 yang paling dilahkan dua bicara pertama saya bahwa 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 ini itu berisi kode entik ASN bagaimana ASN itu menginginkan ASN yang harus netral dan juga ketika mereka mengatakan bagaimana undang-undang tidak akan terjaga lihat pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 terasa 498 tentang hukuman bagi ASN yang tidak ada terlalu paling lama penjara satu tahun dengan ada dari 12 juta ya wajib penjabutan hak pilih saja adalah sebuah pikiran yang sangat salah yang pertama hak adalah di mana sesuatu yang harus dan wajib didapatkan sehingga penjabutan itu sudah melanggar rokok penjabutan hak pilih itu disalah maka kepercayaan masyarakat tidak hilang karena biasanya ikut kampanye justru gimana kalau misalnya para ASN ini tidak mendapatkan hak pilih mereka bisa saja ikut kampanye karena mereka tidak mendapat hak pilih itu karena tidak ada batasan-batasan itu mereka kedua juga mereka bisa interpreti kursus mulitnya justru hal ini yang terlalu barang di kisah nah dia berterolongan secedarnya sehingga bukan konfungsi yang tidak berangkat dan di bawah yang pertama mereka tidak berhasil menghubungkan jika hak pilih ini dicabut tidak akan mengganggu tantangan politik di Indonesia mengapa dekat karena pada dasarnya polonis dan teknik itu sudah dicabut hak pilihnya bagaimana mungkin jika ASN juga dicabut mengapa dekat ini karena ASN adalah provinsi yang lumayan banyak di Indonesia format selanjutnya dua pun khawatiran kami kami khawatir jika semua orang tahu karena hari ini maka prestasi jadi ASN itu berkurang dengan format kedua kami khawatir para ASN mendapatkan tekanan baru tekanan baru ini dapat menggabung kinerja mereka karena mereka merasa bahwa mereka tidak punya hak untuk memilih para setingginan kedua mereka tidak pernah menjelaskan proses penjabutan hak pilih ini juga harus kalian jelaskan cari bagaimana tahapnya karena tidak bisa sejarah masalah baik masuk ke opon deskripsi misal ada satu orang yang memilih karena suka dengan penjabatan terus tapi tidak bisa tidak dikasi kesempatan hanya karena dia seorang ASN jelaskan format tidak dengan argumen tidak membuat argumen kalian benar nah jelaskan format berdebat adalah mencari argumen akhir dari perdebatan adalah argumen benar akhir-akhir normal kalau tidak menjadi tim kontra oke waktu selesai itu akan ini sesi bidasan dari tim kontra dengan satu kali introsi dari tim pro selanjutnya kita akan masuk ke sesi closing statement yang akan diawali oleh tim kontra kepada pekerjaan dari tim kontra kemudian dua klip dimulai ketika anda berbicara baik pidato yang akan mengatakan SMA 2017 semangat harus menjadi suara 1 akan dimulai dalam 3 2 jelaskan format mari kita lihat mengapa mereka malah dalam jelaskan satu di sisi mereka mereka yang terus hidup dalam dunia ekstisisme mereka yang dimana mereka menganggap bahwa ASN tidak akan terang itu bukanlah pidato yang telah menjelaskan kepada anda bahwa ketika mereka menyakini bahwa ASN tidak akan terang itu berarti mereka pun saja mengalami bahwa dunia pemerintahkan atau dunia di tata negara-negara itu sudah seburuk itu karena mereka saja meragui ataupun tidak mengakui bagaimana sebenarnya kualitas ASN ini sehingga mereka ingin mencabut hak pilih dari ASN itu sendiri kemudian yang kedua lihatnya kehidupan mereka bagaimana urgensi mereka ingin mencabut hak pilih dari ASN ini Bagaimana ini sebenarnya kenapa mereka ingin mencabut hak pilih dari ASN itu ketika mereka berbicara wa denhek salinas dan lain sebagainya tetapi ketika ingin mengwujudkan umum nichtralitas kenapa itu sebenarnya harus mencabut hak pilih bagi ASN itu sendiri bagaimana sebenarnya ketika taudan hak pilih dari ASN itu dapat wujudkan padahal kami telah menjelaskan kepada anda semua ketika bukannya hak pilih yang dicabut bukankah hal itu akan lebih membuat intervensi kepada banyak masyarakat kamu tahu menjelaskan misalnya ASS itu seperti guru ketika mereka tidak memiliki hak pilih bukanlah mereka lebih memiliki hak intervensi anak kulitnya untuk memilih pilihan yang mereka inginkan bagaimana hal ini yang sama sekali tidak pernah dijawab ataupun sama sekali tidak pernah mereka tangga mengenai bagaimana sebenarnya para guru itu yang ketika menjelaskan anak kulitnya untuk memilih pilihan mereka karena mereka sebagai guru tidak dapat memilih sehingga mereka ingin mengambil orang lain mereka ingin membuat orang lain memilih pilihan mereka kemudian yang ketiga ketika mereka mengatakan bagaimana desakalitas akan terjadi di dunia kami kami akan menjelaskan kepada anda semua kami akan menjelaskan secara comprehensive akan tetap ada perakuan yang dimuat lebih ketat akan ada regulasi yang lebih ketat di dunia kami sehingga ketika mereka menghawatir dengan ekstodentralis kami akan menjelaskan akan tetap terjadi di dunia kami kami akan menjelaskan kami akan menjelaskan kami akan menjelaskan terima kasih kami akan menjelaskan terima kasih 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 terima kasih